Welcome back to my channel my brother Jumpa lagi disini bersama saya John Itung Nah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini Saya akan share bagaimana cara mengatasi Samsung jadul Samsung Grand Prime yang tombol powernya ini lengket Gak bisa dipencet dan gak mau hidup Kalau kita charge Dan akan terlihat mengisi Nah kayak gitu tapi kalau dipencet Ini sudah gak bisa dipencet Ini sudah tenggelam Kamu bisa lihat Sudah tenggelam Tombol powernya Itu karetnya sudah habis Ya biasa lah HP lama ya Nah ini kita lepas dulu Ini adalah Samsung SMG 531 atau Grand Prime Ya Ya disini bautnya sudah kita lepas Jadi tinggal kita melepas Penutup belakangnya ini ya Menggunakan Mika ini Bekas touchscreen Advan Hati-hati ya Hati-hati Terima kasih telah-hati ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lem altiko Banyak di warung-warung 5 ribuan Nah kayak gitu Kemudian Kemudian kita Perlu bedak Bedak bayi Nah kayak gitu Nah kemudian Kita aduk sampai merata Oke Kita paskan di tengahnya Nah kayak gitu Kita tunggu sampai kering ya Ya tombol volumenya juga Kita kasih sedikit Karena ini Sudah Mau mati ya Mau habis karetnya Kita tunggu sampai Sampai kering ya Nanti kalau kurang Nanti kita tambahin lagi Oke my brother Nah dimana tadi sudah saya simpan Oh disini Nah ini sudah kita kasih Lem dan Bedak Kita campur Sehingga kita jadikan Pentil pada tombol power ini Sedikit ya kayak gitu Nah ini bahkan justru Lebih kuat daripada Yang aslinya ya Ini gak akan Pernah Gak pernah Akan habis Soalnya lem ini Sangat kuat Nah ya Kalau yang bawaannya Kan karet kan Itu beberapa tahun Saya Bisa Bisa habis Nah kalau ini Sampai rusak HPnya ini Belum tentu habis Nah sekarang Coba kita pasang Apakah Berhasil Apakah Enak dipencet Ya mudah-mudahan Terima kasih oke my brother ya sudah kita pasang disini ini ya agak mendingan ya dari tadi walaupun gak 100% enak dipencet tapi setidaknya bisa ya coba kita tekan ya dan akhirnya bisa dipencet nah selesai sudah tutorial kali ini ya semoga bermanfaat buat teman-teman jadi kita menggunakan bedak bayi dan lem altiko kita aduk secara rata untuk mengganti karetnya ya baiklah mungkin sampai disini saja dulu sampai jumpa di video selanjutnya saya john hitung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video i love you all peace